Yang ini yang kita buat tadi, ketika seseorang salah, tadi karena kita sudah buat, contoh saja ini ya, misalkan salah memasukkan password, kita login, kan tadi kita sudah buat, pesannya yaitu maaf password Anda masih salah, Excel-nya tetap tertutup karena tadi kita sudah buat script-nya ya, jadi Excel-nya tetap tertutup, tidak terbuka, orang tidak bisa mengakses. Tetapi ketika dapat masuk, ya ketika benar, password-nya maka akan muncul ya, ini tadi selamat datang di belajar form login VBA tadi ya, yang kita buat tadi, kemudian oke, maka bisa masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Dedy Tutorial Channel, pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat form login dengan menggunakan VBA. Sebagai contoh, ini ada aplikasi rapor kurikulum 2013 yang saya buat, yang dipakai di beberapa sekolah, semua yang ada di sini, semua aplikasi rapor, terus aplikasi untuk koreksi soal ujian maupun master, semuanya menggunakan form login. Sehingga, dengan form login ini, tidak semua pengguna bisa masuk untuk melihat atau menggunakan aplikasi rapor ini, karena pengguna harus login terlebih dahulu, baru bisa masuk ke dalam. Yang pertama, yang kedua, Excel-nya akan tertutup, jadi tidak ada Excel yang terbuka di sini. Ini saya buat seperti ini, karena ini berbayar, yang dipakai di beberapa sekolah, dan mereka mengaku cukup senang, karena tidak semua orang bisa menggunakannya, karena jika tidak mengetahui password-nya tidak bisa masuk ke dalam. Jadi misalkan kita lupa, ada di flash disk, kemudian orang lain sengaja mengkopi, kemudian membuka, maka tidak bisa masuk ketika tidak mengetahui password-nya. Tapi ketika mengetahui password, maka bisa masuk, tetapi kita kali ini hanya akan membuat form login ya, bukan membuat tab ribbon, karena ini tab ribbon-nya sudah dibuat sendiri, tidak menggunakan tab ribbon yang ada di Microsoft Excel ya. Ini satu tahun, aplikasi rapor satu tahun, dan ini dipakai di beberapa sekolah. Tadi, ya aplikasi analisis butir soal juga sama, menggunakan form login, jadi hanya sekolah yang menggunakan ini saja, yang tahu password-nya, yang bisa masuk untuk menggunakan aplikasi rapor, maupun aplikasi scan, pilihan ganda, dan seterusnya. Baik, nanti kita akan buat seperti ini, kurang lebihnya, terus pengguna tidak akan bisa mengaktifkan tombol close ini, mereka harus tetap keluar dengan menggunakan tombol ribbon yang kita buat. Baik, jadi sebelum kita lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Baik, kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak, semoga rejik ini selalu lupa, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Baik, langsung saja, saya disini menggunakan Microsoft Excel 2013 ya, ini 16, tapi saya akan gunakan yang 13, karena pada dasarnya sama. Baik, kalian yang menggunakan Microsoft Excel di atasnya atau di bawahnya bisa menyesuaikan, karena pada dasarnya sama saja, karena semua Microsoft Office dirancang dengan menggunakan VPA. Baik, langsung saja, untuk pertama, untuk kita masuk ke Visual Basic, karena itu harus masuk dengan Visual Basic. Kalian bisa tekan tombol Fn di keyboard, Out, dan F11. Kemudian kita akan dibawa masuk ke VPA, jika tidak, kalian bisa masuk ke Developer, kemudian Visual Basic. Kemudian, langkah pertama, kita harus buat dulu form loginnya, yaitu silahkan kalian bisa ke Inset, kemudian UserForm, atau langsung ambil dari sini sama saja ya, UserForm. Kita akan buat UserFormnya, disini ada tool, tool ini yang akan kita gunakan untuk mendesain UserForm ini ya. Yang pertama, kita buat dulu, UserForm ini tadi, kita klik. Yang perlu, kawan-kawan, perhatikan disini ada name, name-in adalah namanya ini. Kemudian, ketika kita akan merubah nama ini, ini UserForm 1 ya, kita akan merubah, misalkan menjadi form login password, misalkan. Kita harus merubahnya di caption, ya, di caption ini ada caption, silahkan merubah disini, form login misalkan ya, form login password. Kita bisa desain dia menjadi lebih cantik, mungkin ada tambahan, D2 dan D1 misalkan ya. Oke, selanjutnya, kita akan buat untuk frame, supaya nanti kelihatan bagus, silahkan di drag, frame, frame, oke. Kemudian, untuk captionnya, frame-nya kita hapus, supaya kosong. Oke, berikutnya, kita bisa berikan gambar, supaya bagus, di dalam frame ini, disini ada capture, kita klik, dan saya sarankan gambar yang akan kita masukkan adalah gambar jpg, yang berukuran besar, karena ini nanti jadinya besar. Bisa menggunakan background, disini saya menggunakan background ya, contoh ini, oke, ukurannya besar. Kemudian, kita klik kembali di form login, kita bisa atur, kemudian kita bisa berikan warna, kalian kan perhatikan disini, di back color, kita bisa berikan warna. Jika pilihannya tidak ada disini, kalian kan bisa klik palette, kemudian misalkan warna merah ya, oke, ini kita bisa atur. Jadi, kita masuk kembali ke frame, ini ada name ini, di properties disini, ini menunjukkan dimana saat ini kita bekerja. Nah, ini frame 1, disini kita akan buat, tuh, ini label ya, label kita buat, misalkan, kemudian di drag ya, kemudian di caption sama seperti tadi, kita ubah menjadi, misalkan silahkan login password misalkan ya, nanti kalian bisa menyesuaikan. Kemudian untuk hurufnya, kita bisa ubah di font, kita bisa ubah hurufnya, sesuai dengan keinginan kita, oke, kemudian, media transparan, kita buat tuh, di kantor ini, kita klik, uang官 kita, kita klik, tarah, oke, lanjutnya, kita klik, label untuk buat password, kita ganti label 2 ini, name label, di bagian caption sini, kita rubah menjadi, misalkan, password, untuk pesara, bulutnya sama seperti tadi, mungkin, pen-post, kita rubah, bulutnya, 12, sama seperti tadi, kita buat, di bagian, mixed line, kita buat transparan, selanjutnya untuk memberikan password nanti untuk mengisikan password nanti silakan kita akan pilih di tag box kemudian di drag kemudian untuk warnanya di warna color bisa dirubah jika tidak ada pilihan di sini bisa dipilih di palette sama tertarik selanjutnya masih dalam keadaan terblock silakan scroll ke bawah pilih di sini password chart password chart ini kita ubah misalkan tanda bintang ya karena ini nanti supaya ketika dimasukkan password tidak kelihatan ini tampak hitam atau titik saja nanti terserah kawan-kawan ya sesuaikan sesuai dengan kawan-kawan selanjutnya kita bisa beri gambar di sini silakan tekan di image image kita drag sama seperti tadi kita akan masukkan gambar yaitu masuk di bigstore bigstore saya sarankan gambarnya adalah gambar jpg kalian bisa download gambar terkunci atau lain sebagainya ya ini saya pakai ini gambarnya masih tampak besar kita bisa atur di bagian picture size mode ya kita jadikan sama sekali strength supaya dia penuh gambarnya oke selanjutnya kita akan buat untuk login dan keluarnya ya silakan kawan-kawan tekan di button ya ini namanya kalau di 13 namanya toggle button drag ya atau dulu kita copy dulu ya karena kita akan buat ini nanti untuk tombol login satunya untuk cancel kita copy ctrl c kemudian klik kemudian paste atau ctrl c misalkan kemudian kita klik di button tadi button 1 kemudian di caption kita ubah ya kita ubah menjadi misalkan login ya login atau masuk nanti kamu bisa sesuai kecil ya fontnya kita ubah jadi tebal misalkan 12 terus klik yang kedua yang toggle button 2 yang misalkan tadi kita copy tadi kita copy di button 1 itu tetap disini terbaiknya button 2 nama di caption kita ubah misalkan exit ya atau keluar nanti kawan-kawan disesuaikan saja sesuai dengan apa yang kalian suka nama tebal 12 kemudian untuk warnanya supaya tidak menonton begini kita bisa ubah kemudian di backolor nya kita ubah misalkan saya gunakan warna hijau kemudian exit nya misalkan saya gunakan warna merah baik tulisannya mungkin yang exit ini saya ubah jadi putih misalkan oke nanti dua ini yang akan kita beri rumusnya atau script kemudian kalau kita perhatikan disini saya klik di bagian yang mau diberi password namanya tagbox saya tidak ubah perhatikan saya tidak ubah selanjutnya kita bisa beri bagian lagi yaitu paketable misalkan desain atau hati cipta dan sebagainya hati cipta berarti tidak semua orang bisa menggunakan ini hanya orang tertentu yang dapat izin dari kita saja contoh ya misalkan disini hati cipta misalkan disesuai dengan kawan-kawan selanjutnya kita akan memberikan script pertama kita akan masuk di login dulu ya kan kawan-kawan klik dua kali di login tadi kapus tidak sengaja tadi kita masuk tadi ini toggle button kemudian kita akan masukkan script login if tagbox tadi namanya tagbox yang saya tunjukkan tadi password tadi tagbox 1 dengan tanda petek kita akan memberikan passwordnya di dalam VBA ada juga login yang menggunakan password di taruh di luar itu di misalkan di sel A2 dan B2 misalkan tetapi itu bisa dengan mudah dikati oleh orang lain tetapi dengan kita berikan password langsung di VBA tidak semua orang tahu jadi lebih simple oke kita berikan passwordnya nanti passwordnya menurut kawan-kawan yang mudah diingat karena jika tidak ingat maka akan kerepotan kita kita berikan tanda petek yang diselarkan saya beri nama passwordnya tanda petek kemudian spasi kemudian dead selanjutnya enter kemudian unlock user form jadi user form ini user form user form 1 kemudian enter kemudian lc selanjutnya enter kita akan berikan kalau passwordnya tidak sesuai dengan password yang kita masukkan ini maka orang atau pengguna lain tidak bisa masuk kemudian kita akan buat pesannya yaitu msgbox kita akan berpesan spasi tanda petek misalkan misalkan maaf password salah misalkan tanda seru kemudian tanda petek kemudian enter kemudian selesai and if selesai kemudian jika bisa masuk sama kita akan copy saja jika bisa masuk passwordnya benar maka juga akan kita buat pesan tapi bukan maaf pas salah ya kita akan buat misalkan selamat datang kita beri sedikit warna yang berbeda selamat datang misalkan di belajar login BA misalkan ya contoh saja oke kemudian hands up selesai ya kita selanjutnya kita klik untuk exit kita klik untuk exit untuk memberikan script pada exit kita klik dua kali exit maka akan masuk toggle button 2 tadi ya kita masukkan script this workbook to close ya this workbook ini workbook yang excel ini namanya workbook this workbook d close kemudian save change titik dua sama dengan dan maksudnya ketika tidak menemukan itu bisa keluar dari excel bisa keluar dari excel dengan menggunakan tombol tadi ya oke kemudian selesai sudah salah oke ini salah bukan dan ya tapi true karena benar maaf ya kawan-kawan karena script ini jika salah maka dia tidak terbaca ya jadi kawan-kawan rasa putih hati karena seperti tadi itu jika tidak pas scriptnya maka dia tidak akan mau saya pernah pengalaman pernah kerja aplikasi rapot tadi itu satu script saja ini saya bisa makan waktu sampai tiga hari karena tidak ketemu scriptnya ya dan contoh saja oke selanjutnya agar ini user form ini tadi pengguna tidak menggunakan tombol close ya tidak menggunakan tombol close tadi karena tombol exit kita sudah buat jika pengguna bisa menggunakan tombol close berarti kan percuma saja kita buat tombol exit supaya pengguna tidak bisa menggunakan tombol tadi tombol close harus menggunakan tombol exit kita akan buat disable ya tombol close ini kita akan buat disable artinya tidak bisa digunakan harus menggunakan keluar jika mau keluar harus menggunakan tombol exit oke saya copy saja karena ini scriptnya banyak nanti saya akan letakkan kalian bisa ambil di deskripsi saya akan letakkan di deskripsi saya langsung copy saja karena scriptnya agak banyak saya jelaskan sedikit disini mengenai button ini nanti kalian menyesuaikan yang perlu diisi hanya ini saja yang ini saja yang diisi yang ini biarkan seperti ini karena untuk tahap pertama seperti ini dulu yang penting kalian bisa akhir dalam buat tombol window kemudian ini jika kemudian disini jika tadi pengguna tidak bisa menggunakan tombol close yang tanda silang di atas bawahnya windows maka akan ada pesan pesan tadi kita ubah untuk keluar misalkan silakan tekan tombol exit sesuai dengan yang kita buat karena disini tadi exit kita menyesuaikan supaya orang tidak tertawa kita ubah jadi exit oke ini sudah selesai selanjutnya kita akan buat agar ketika pengguna login excel ini tertutup sama seperti tadi excelnya tidak terbuka jadi tidak bisa mengakses silahkan kawan-kawan disini klik di vba project book fund book 1 ya karena kita belum berubah kemudian klik kanan disk workbook kemudian view code bisa ulang ya tadi di disk workbook kita klik kiri kemudian klik kanan di disk workbook view code ya kemudian kita akan berikan script baik kita tulis private kemudian sub workbook kemudian space open kemudian paka kurang kurang kemudian enter selanjutnya application ketik visible visible spasi kemudian sama dengan kemudian false kemudian enter kemudian lanjutnya user form ini ini user form kita tulis kembali user form 1 user form 1 user form 1 ya namanya tadi untuk form login tadi user form 1 akan muncul ya so so kemudian aplikasi kita copy saja biar cepat karena sama aplikasi visible tapi true maksudnya jadi jika seseorang membuka aplikasi excel maka aplikasinya karena touch flash ya flash berarti akan tertutup terus user formnya muncul karena terbuka dan ini benar maksudnya ketika ini kita ubah flash ini kita berupa menjadi true true kita menjadi flash maka tidak akan muncul ya kemudian hands up selesai ya kemudian sebelum kita simpan ini sudah selesai nah ini yang tadi yang saya sampaikan tadi user form tadi makanya dari awal tadi saya sampaikan jangan dirubah tadi di name nya tadi karena ini akan mempengaruhi ini ya ini user form maka kita harus menggunakan user form ketika ini dirubah maka disini juga harus dirubah bukan user form oke selanjutnya kita akan masuk kembali ke excel caranya tadi itu kita klik excel ini saja masuk ke excel kita akan terubah extension nya menjadi kalau ini masih workbook masih workbook kita akan terubah menjadi extension lain silahkan save as kemudian tempatnya di mana misalkan kita taruh di karena kita belum taruh tempatnya disini misalkan taruh tempatnya dulu kita taruh disini misalkan kita beri nama dulu misalkan ini mahir form login vpa terus kita ubah extension nya ini masih workbook kita ubah bisa menurunkan 2 nanti kawan-kawan mana saja bisa menurunkan macro enable bisa menggunakan binary workbook mana-mana ya saya coba akan menggunakan macro kemudian save kemudian kita tutup ini sudah selesai kita akan cari kita akan cari tadi ada di di microsoft excel di tutorial excel ini ya mahir coba kita buka oke ini enable tidak bisa bekerja ketika enable harus di klik enable baru bisa aktif ya ini tadi yang kita buat ya ini tadi ini kita buat ini tutup tidak bisa ya karena kita sudah untuk keluar silahkan tekan tombol exit tadi ya ketika ini kita exit maka bisa keluar ya jadi ya jadi ini tadi form login yang kita buat tadi kita klik dua kali ketika seseorang tidak mengklik tombol enable maka secara otomatis ini tidak bisa digunakan ya artinya tombol login tadi tidak berfungsi jadi ketika tampil enable kita harus enable dulu karena biasanya tidak berfungsi makronya tidak berfungsi kita klik enable maka akan berfungsi makronya tadi ya ini yang kita buat tadi ketika seseorang salah tadi karena kita sudah buat contoh saja ini ya misalkan salah memasukkan password kita login kan tadi kita sudah buat pesannya yaitu maaf password anda masih salah ya meskipun anda muncul sekali lagi untuk ini tapi tidak untuk masuk selama datang tapi tidak muncul excelnya tetap tertutup karena tadi kita sudah buat scriptnya ya jadi excelnya tetap tertutup tidak terbuka orang tidak bisa mengaksis tetapi ketika dapat masuk jadi saya sarankan kalian kan membuat password ini yang mudah diingat karena jika seperti ini kita harus masuk kembali jika lupa kita harus masuk lagi kembali ke VPA nah ketika benar passwordnya maka akan muncul ya ini tadi selamat datang di belajar vlog-login VPA tadi yang kita buat tadi kemudian oke maka bisa masuk ya ini saja yang dapat saya sampaikan tutorial kali ini kurang dari lebihnya si pribadi mohon maaf jika kawan-kawan merasa tutorial bermanfaat silahkan tekan tombol subscribe like dan komen untuk disini yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya si pribadi mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar selamat menikmati selamat menikmati